bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nuno Taufik dari PPMI Arab Saudi sedang kedatangan tamu salah satu mahasiswa di Universitas King Fahad yang bertempatan di daerah Damam ya lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman kita ini Mas Rama saya Rama Rizana sedang studi ngambil master di King Fahad University of Petroleum and Minerals itu lokasinya di bagian Timur Saudi namanya Provinsi Timur Eastern Province atau Asyarkiah itu tepatnya di kota Dharan kebanyakan sih emang orang taunya Damam karena emang kota besarnya disana Damam walaupun Dharan itu sebenarnya kota industri yang dimana banyak persampusan minyak disanalah nah walaupun saya ngambil ngambil kuliah di Departemen Teknik Sitil dan Lingkungan spesifiknya ngambil teknik transportasi kemudian ada beberapa pertanyaan yang pertama Mas Rama bisa ceritakan tentang kampus yang sekarang itu gimana ya jelasin secara detail ya jadi kampusnya seperti yang saya bilang di awal tadi KVUPM itu tempatnya di bagian paling dimur itu kalau misalnya dilihat di Google Maps caranya KVUPM itu emang jauh banget dari mana-mana gitu malah kita lebih deket ke Bahrain malah Bahrain itu paling satu-satu setengah jam nah ada pun kalau terlihat kita kalau naik bis itu sekitar 5-6 jam nah kalau ke Madinah atau ke Mekah itu sama 18 jam 18 jam 18 jam 18 jam jadi hampir-hampir seharian seharian kalau naik bis ya 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 jadi emang lokasinya jauh banget karena disitu juga tempat industri bisa dibilang industri minyak nah ada pun kalau kampus saya sendiri itu untuk tata cara nanti ya tapi kalau sekilas emang kalau masuk ke Indonesia dan juga masuk ke negara lain yang di luar Arab itu emang kuliahnya S2 dan S3 oh S1 nggak ada? S1 ada tapi harus sekolahnya disini SMA-nya jadi disini itu kalau di kampus saya yang saya sempat tanya jadi kalau daftar S1 itu kayak semacam di Indonesia lah ada S6 PTN gitu jadi masukin kode sekolah dan sebagainya otomatis kan kalau di sekolah mesti sekolah di Saudi itu sedikit ya apa pengetahuan tentang ya tambahan juga tentang kampusnya juga itu kampusnya khusus cowok oh khusus cowok khusus cowok jadi nggak ada nggak ada cewek cewek paling kalau misalnya kalau ke klinik baru ketemu cewek dokter atau apa namanya bagian farmasinya nah terus juga kuliahnya ya kalau misalnya mau dibandingin sama Dindo seperti ITB atau ITS-nya Saudi lah jadi khusus teknik sama science kemudian langsung aja ke inti ini inti dari pertanyaan dan yang ditunggu-tunggu kayaknya sama teman-teman ini tata cara kuliah di sana dari nol ibaratnya dari gak tau gimana sih cara daftarnya ya harus dipersiapkan apa dulu ya silahkan mas Rama ya jadi secara umum kalau pengen kuliah di Arab Saudi khususnya di kampus-kampus negeri karena ada beberapa juga kampus swasta itu semuanya daftarnya via online lah gak perlu kita datang ke Saudi nah jadi daftar via online ke kampus yang dituju kalau kampusnya kan ke VPM itu cek website-nya sebenarnya saya ada juga nanti mungkin di deskripsi ya nanti ada tata cara pendaftarannya lebih jelas beserta screenshot-screenshotnya nah daftarnya itu dibuka 2 kali setahun jadi tiap semester insya Allah buka ke VPM daftarnya mungkin kalau kampus-kampus lain rata-rata sekali setahun nah itu bukanya bulan September sampai Oktober nah jadi baru tutup nih kemarin udah baru lewat beberapa hari ditutup pendaftarannya sama di semester berikutnya yaitu bulan Februari itu pendaftarannya nah ada pun untuk berkas-berkasnya yang mungkin dari sekarang udah bisa disiapin itu berkas yang wajib ada harus ketika pas daftar itu yang pertama paspor itu jelas sebagai apa namanya data diri kita bukti identitas kita nama dan tanggal lahir dan sebagainya nah setelah paspor itu ada namanya transcript nilai itu jelas karena transcript nilai itu untuk melihat bagaimana kemampuan akan demi kita ya dilihat dari nilai-nilai matahulah kita dan transcript nilai ini harus yang ada bahasa inggrisnya jadi boleh full bahasa inggris ataupun boleh dua bahasa bahasa inggris itu terus juga yang ketiga yang wajib juga harus ada surat motivasi jadi kita cerita singkat lah di satu lembar itu tentang pertama latar belakang pendidikan kita kuliah S1 nya dulu ngambil jurusan apa dan sebagainya terus dulu pernah penelitiannya apa sama pengen pengen dan juga kenapa sih pengen kuliah di KVPUM dan ngambil jurusan itu pengen ngambil kuliah apa pengen penelitiannya apa nah ada pun tambahkan juga terkait transcript yang banyak juga ditanya Taufik juga bisa gak apa harus nunggu lulus dulu baru daftar atau bisa pas kuliah nah bisa pas masih kuliah masih kuliah 1 nih pengen daftar bisa tapi syaratnya itu transcript nilainya harus ada nilai 7 semester jadi minimal udah semester 8 nah jadi kalau misalnya udah semester 8 udah ada nih nilai nilai matakuliah 7 semester itu bisa daftar nah ada pun kalau berkas-berkas lain yang membantu nilai Tufel yang juga wajib gitu Tufel atau IELTS terus juga ada GRI juga graduate record examination atau kalau dikitanya tes potensi akadopik lah tes IQ semacam itu itu sih yang wajib apa nilai nilai nya untuk oh iya masing-masing kalau untuk Tufel itu karena kita makanya Tufel yang internet based test jadi Tufel ada beberapa tempat di Indonesia mesti kota-kota besar adalah tempat tesnya itu kalau untuk master itu minimal nilainya 68 dari maksimal kalau sempurna 120 nah ada pun kalau untuk yang pingin daftar S3 itu minimal 79 Yaitu internet based test Kalau IELTS itu minimal 6 Untuk yang 6 sampai 6,5 lah Untuk yang S2 Untuk S3 itu 7 Nah terus kalau GRI Ya ada lah beberapa Misalnya kalau nilai Nilai kuantitatifnya itu minimal 156 Terus verbalnya 143 Sama Menulisnya itu 4,0 Itu itu berkas-berkasnya Kalau IPK itu IPK itu kalau standarnya Sebenarnya kalau ditulis Di website nya itu minimal 3 Nah cuma kalau Otomatis ya kalau IPK nya lebih tinggi Otomatis peluang keterimanya Lebih besar Kalau rata-rata sih temen di atas 3,5 Tapi kalau misalnya temen-temen Di atas 3 Misalnya mepet-mepet 3,0 7 atau 3,1 Tidak ada salahnya mencoba Karena kan kalau misalnya kita gak coba Kan gak tau ya Iya bener-bener Karena sebenarnya kan Tes biaya siswa itu yang saya alami Asalkan berani coba aja Iya berani coba gitu Bayangkan kan temen-temen itu takut gitu Jadi aduh takut nih takut Akhirnya gak daftar-daftar Daftar aja gratis kan Iya daftarnya juga gak bayar kok Terus tadi berkas yang tiga itu ya Iya Di upload itu Iya di upload semua Nah apakah di Kalau disini kan diterjemahin ke bahasa Inggris resmi Kemudian ada stempel itu disini Kalau itu enggak Kalau pas buat daftar gak harus sih Gak harus resmi gitu Jadi kayak misalnya Kalau paspor jelas ya udah dua bahasa ya Nama, name dan sebagainya gitu Terus juga kalau SOP Emang surah motivasi Statement of purpose itu emang bahasa Inggris Karena kan kita nanti juga kuliahnya bahasa Inggris Nah ada pun kalau Tadi transkrip nilai itu cukup Sebenarnya yang dikeluarkan kampus juga Sah kok gitu Gak harus nyari penerjemah tersumpah gitu Tapi kalau misalnya Di kampusnya ngeluarin transkrip bahasa Inggris Bisa cari penerjemah tersumpah Nah ada pun nanti kalau ngurus visa Kalau udah diterima Dan menyatakan visa berangkat Nah itu baru harus penerjemah tersumpah Kalau daftar doang mah dari Dari kampus gak apa-apa Gak usah resmi Gak usah resmi Nanti kan Taruh lah Pengumumannya kapan Kemudian apa yang kita lakukan setelah ada pengumuman Daftar Kemudian tadi juga belum dijelasin Apakah ada tes Apakah hanya daftar online aja Tambahan juga kalau berkas-berkasnya itu Nanti di scan Itu formatnya harus dalam bentuk PDF Jadi nanti di convert lah ke bentuk PDF Itu harus PDF gitu Termasuk surat motivasi juga harus PDF Karena nanti kalau misalnya gak PDF Kebaca di sistemnya Nah ada pun kalau pengumumannya Itu biasanya Rentangnya 2-3 bulan setelah penafsaran ditutup Jadi kayak misalnya sekarang nih Oktober kan ditutupnya Itu biasanya Desember Atau Januari enggak? Nah Desember lah Desember akhir Atau Januari awal Nah itu kalau diterima Diterima biasanya agak lama pengumumannya Tapi kalau misalnya ditolak Itu biasanya sebulan Atau 1,5 bulan itu udah diterima Udah ada pengumumannya lah Ditolak Oh gitu Jadi kalau misalnya Ya banyak nih Biasanya banyak juga kejadian Kan ada grupnya kita ya Grup mahasiswa Indonesia KSA Di Facebook itu Biasanya ada yang bilang nih Ini udah dapet pengumuman ditolak Pada yang nanya Loh kok saya gak ada pengumuman Gak dapat email nih Berarti tanah-tanah mau Ada tanah-tanah diterima Gitu Iya Kayak gitu ya Kemudian nanti kalau udah dijatakan lulus Gimana? Apakah ada dari pihak Kampus yang hubungin Apakah Dari teman-teman yang sudah belajar di sana Koordinir atau gimana? Iya Jadi kita ada juga PPMI cabangnya PPMI daran Itu ada fanpage-nya Atau Instagram-nya juga ada Jadi Apa ya urutannya Setelah nanti Biasanya kan itu 2-3 bulan nanti Ada pengumuman email Lihat email Semuanya selalu Lihat email Email diterima Itu nanti Ada nunggu gitu Kalau misalnya teman-teman Udah ngumpulin semua berkas Yang skor tadi Tufel atau IELTS Dan juga JRI Nah itu biasanya Dipertaskan terlebih dahulu Jadi nanti kan Kalau semuanya di kampus Saudi ini Urutannya adalah Tahapannya setelah Dinyatakan diterima Itu biasanya pihak Melalui pihak jurusan Itu nanti Bikin prioritasnya lah Mana yang Prioritas utama Untuk berangkat dulu Bisa dilihat dari Performa akademik IPK dan sebagainya Sama Ini juga sih Kelengkapan berkas Nanti kalau misalnya Udah diserahkan Ke bagian pasca serjana Atau dirosat uliah Itu nanti Diajukan ke Kementerian Pendidikan Saudi Untuk Ke ACC Besiswa Jadi emang Mungkin banyak yang nanya juga Kenapa sih Lama berangkatnya Lama berangkatnya itu adalah ACC Besiswa dari Pemerintah Saudi Jadi Kementerian Pendidikan Nah itu bervariasi Kalau dulu zaman saya Mungkin cuma Satu semester Sampai dua semester Atau setahun Nah tapi sekarang mungkin ya Ya gak bisa diprediksi Karena banyak banget yang Dilihat sama Pemerintah Saudi Bahkan yang saya tanya Karena saya sempat Magam juga Kerja Kerja paruh waktu Di bagian pasca serjana Itu Ternyata juga Diselidiki nih Orang yang bersangkutan Masalahnya gitu Ada masalah gak Misalnya terkait teroris Sekarang ya Itu juga diselidiki ternyata Jadi itu yang agak lama Sama mungkin juga ACC Biasiswanya Nah nanti Biasanya kalau Misalnya udah Dinyatakan Diterima Nah nanti Itu diurus Sama kampus Untuk diurus Yang namanya Calling visa Atau entry visa Nah entry visa ini Gunanya buat Berkas yang Salah satu berkas Yang dia juga Ketika ngurus visa Nah nanti Biasanya Pihak kampus Nanti ngubungi Email berikutnya itu Biasanya setelah Pengumuman tadi Terus Nyatakan diterima Biasanya di ACC Itu nanti ditanyain Nah nanti Mau ngurus Visanya Di kerutaan Di kota mana Nah nanti Kalau misalnya Udah dapet email itu Berarti tananya Udah insya Allah Tanda-tanda deket Mau berangkat Biasanya Ya kayak misalnya sekarang nih Banyak yang Udah dapet Email tadi Email Ngurus visa dimana Itu kan bulan Oktober ini Nah berarti Untuk berangkat Bulan Januari depan Nah setelah depan Insya Allah udah berangkat Nah hadapun nanti Kalau udah dapet Email calling visanya Nah itu nanti Baru teman-teman Bisa Sebenarnya bisa Lihat sih semuanya Itu udah ada berkasnya Baik di Facebook saya Ataupun website PP Midaharan PP Midaharan Itu dalam bentuk apa aja Oke kalau Biasa secara umur Kalau kuliah di Saudi Kampus-kampus negerinya Karena juga ada kampus swasta Itu semuanya gratis Emang kita tidak dipungut Uang special pun Nah paling nanti Ketika pas ngurus visa Visa memang Visa dari sendiri Terus juga tiket Tiket kita dulu Nanggung sementara Tapi nanti ketika Di kampus diganti Nah hadapun Selain tadi Uang kuliah yang gratis Kita juga dikasih Uang saku nih Uang saku Itu kalau Tok yang satu kan 840 ya Di mati 840 real Nah kalau kita 890 Oh ada beda dikit Beda dikit lah 890 Tapi Tapi bisa tambahan sih Misalnya kita ada namanya Yang sering juga ditanya Boleh gak kerja Nah Itu gak boleh Kalau di luar kampus Kalau di kampus Boleh bantu-bantu Boleh Boleh Bantu-bantu di kampus Boleh Kalau Karena kan di visa kita Tertulis Tertara gitu Visa kuliah Atau visa studi Itu tidak Tidak diizinkan Untuk Bekerja Bekerja Nah Ada pun nanti Kalau misalnya Bantu-bantu di kampus Itu biasanya Sekitar 1000 real Tambahan per bulan Bantu-bantu Gimana contohnya Contohnya Bantu penelitian Jelas itu satu Terus yang kedua Bisa Bantu dosen yang Untuk ngoreksi kuliah Oh Itu ada juga Ngoreksi Pernah gak? Enggak Sekolah saya gak itu Sekolah saya Tadi bagian di Paskal Sarjana Jadi bantu-bantu Apa namanya Seleksi berkas awal Gitu Ya itu Ada tambahan Terus yang berikutnya Selain uang saku Tadi asrama Asrama gratis Terus Jadi uang saku tadi Itu insya Allah bersih lah Buat kita Gak ada bayar-bayar lagi lah Paling cuma makan Ada pun kalau makan Itu di kantin Itu murah gitu Sarapan 2 real Terus siang Malam 4 real Masing-masing Nah makannya full lah Komplit 4-5 sempurna itu terpenuhi Mengedari nasi Tiga kali? Tiga kali Berikutnya selain itu Tiket Tiap tahun Tiap musim panas Biasanya puasa ya Itu gratis Baik itu ke Jakarta Maupun ke tempat lain Sebenarnya tergantung Kita nulisnya di mana Terus berikutnya Fasilitas kesehatan Olahraga gitu Jadi disini berobat Kalau konsultasi Dan obat tempatannya gratis Bahkan temen saya Ada yang sempat di operasi juga Operasi susbuntu Gratis Paling cuma nunjukin ini aja Bukti bahwa mahasiswa Dan sebagainya Terus olahraga ya Gym Terus renang Lari Terus juga sepak bola Dan sebagainya Bulutangkis basket Semuanya gratis Ada ya Fasilitas di kampus Ada Terus juga tadi Textbook ya Buku Untuk rujukan kuliah Juga gratis Banyak sih Itu di dalam kampus Apa Misalkan asrama di luar Asrama di dalam kampus Dalam semuanya Kalau kampus Jalan kaki bisa Atau Ada juga bis kampus Ini gak kalah penting juga Faktor yang membuat Seseorang itu Jika daftar diterima Oh iya Banyak juga yang nanya Dan juga tadi sebenarnya Ada yang kelewat juga pertanyaan topik Terkait seleksi Ada gak Jadi kalau seleksi Secara umum Dulu bahkan sekarang Itu Tidak ada seleksi Harus ujian apa Enggak gitu Oh iya Palingnya cuma itu tadi Seleksi berkas Dilihat dari surat motivasi Terus juga Ada juga ya Rekomendasi dosen Tiga orang Jadi rekomendasi dosen S1 dulu Jadi bikin soal Akomendasinya Nah itu Terus juga Yang Dilihat juga Tadi IPK juga Terus mungkin Kalau ada pengalaman Penelitian atau publikasi Itu juga membantu Nah sama sebenarnya Yang pernah saya tanyakan juga Di departemen saya Apa sih sebenarnya Yang paling dilihat Atau yang paling menentukan lah Gitu Ketika seseorang Diterima atau enggak Yang pertama Selain tadi ya IPK terus Dari diri sendiri Itu yang dilihat juga Kampusnya Kampus S1 nya Oh S1 nya Itu dilihat Dilihat Karena sebenarnya Yang paling dilihat itu adalah Reputasi Dan juga dilihat Apa sih ya namanya Kapabilitas lah Ya reputasi kampus itu Dalam mencetak lulusannya Gitu Jadi dilihat Kalau standar gampangnya Bisa dilihat dari Web ranking dunia Itu adalah Nama kampusnya Gitu Jadi kalau kampus Tidak hanya kampus negeri Kampus swasta Enggak salah khawatir Saya juga dari kampus swasta Nah terus Berikutnya yang dilihat Juga dari jurusan Dari jurusan masing-masing Itu pasti beda kriterianya Ada Ada beda-bedanya dikit lah Gitu Yang misalnya mungkin Contohnya Kayak sekarang Yang paling banyak daftar Peminyakan Itu pasti Dilihat Ini ya juga IPK nya pasti Ditas 3,5 Itu pasti Lebih besar Kemungkinannya Itu sih Paling-paling ininya Nah Ada pun Kalau tambahan juga Kalau seleksi Paling yang ada Tambahan sekarang Khususus untuk yang daftar Geologi Geofisika Perminyakan sama Environmental Science Atau ilmu lingkungan Itu nanti ada wawancara Jadi ada wawancara Skype Itu sih paling tambahan Tapi secara umum Gak ada testur tulis Gak ada Gak ada ya Gak ada tes Praktek Gak ada Gak ada Sepertinya udah jelas banget Kalau misalkan ada yang kurang Bisa langsung tanya Mas Rama Atau tanya ke Instagram PPMI Arab Saudi Atau langsung PPMI Mana Dahran Dahran Nantilah alamatnya kita Taruh di bawah Terima kasih Mas Rama Teman-teman semuanya Mudah-mudahan Semakin banyak Mahasiswa yang Amin Bisa kuliah di sana Baik teman-teman Itu tadi Wawancara Sangat-sangat Teo banget ya Kemudian teman-teman Bagi mungkin Ada yang belum jelas Boleh komen Di bawah nanti Atau ada Saran yang lain Mungkin ini Menjadi video pertama Di PPMI Saudi TV Mudah-mudahan Kedepannya lancar Dan Banyak yang mengikuti Dan banyak juga Bermanfaat Mungkin itu aja Teman-teman ya Jangan lupa untuk Ikuti terus Ya Subscribe Dan juga Like Comment Share juga Share Biar banyak yang tahu Iya Biar kita semuanya Bisa ketemu di sini Terima kasih Mas Rama Sama-sama Besok Berarti Udah ke Damam ya Insya Allah Insya Allah Terima kasih semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam perhimpunan Salam